Halo dulurku semua, salam amburadul, jumpa lagi bersama saya Belangkong Revolusion Oke dulur-dulurku semua, oke di video kali ini ya kita akan membahas kenapa video kita atau channel kita itu sepi akan penonton Padahal kita sudah susah-susah payah, sudah sulit-sulit kita membuat video tapi tidak ada yang menonton Alhasil kita pun jadi bermalas-malasan untuk membuat video lagi Dikarenakan kenapa kok bisa sepi penonton Padahal subscribernya sudah ribuan atau bahkan puluhan Entah itu seribu, dua ribu, tiga ribu, sampai sepuluh ribu Dan sudah termonetisasi juga tentunya Tapi kok channel kita masih sepi-sepi saja Yang nonton paling satu, dua, satu sampai sepuluh, entah dibawah seratus, dibawah tiga puluh Nah itu penyebabnya apa sih, kok bisa seperti itu dan bagaimana cara mengatasinya Agar channel kita itu bisa ramai dan bisa berkembang Oke kita bahas permasalahannya terlebih dahulu Yang pertama permasalahan kenapa video kita itu bisa sepi Nah jadi teman-teman perlu mengoreksi Awal-awal teman-teman membuat channel itu melakukan sub for sub atau tidak Itu dulu yang kunci pertama, permasalahan pertama Jika teman-teman tidak melakukan sub for sub Atau teman-teman melakukan sub for sub Jadi kalau channel teman-teman sepi itu ya wajar Kenapa wajar? Karena mereka yang subscribe ke channel teman-teman itu tidak menyukai kontennya teman-teman Mereka hanya mencari subscriber Atau teman-teman membalas subscribe dari teman-teman saja Karena teman-teman melakukan sub for sub Jadi subscribe saling subscribe Tidak karena subscribe menyukai kontennya Bukan karena itu Nah terus jika teman-teman tidak melakukan sub for sub Tapi kok channel teman-teman itu masih sepi Aduh video teman-teman itu masih sepi Itu berarti permasalahannya di kontennya teman-teman Dan di tagnya teman-teman Di SEO-nya tentunya Entah itu di judul Entah itu di thumbnailnya Deskripsinya Dan tagnya itu Mempengaruhi teman-teman Nah jadi ketika teman-teman tidak melakukan sub for sub Tapi kok masih sepi Padahal subscribernya sudah banyak Mungkin thumbnail dari teman-teman itu kurang menarik Itu bisa jadi faktor kenapa video teman-teman itu sepi Yang seterusnya yaitu judul Mungkin judulnya teman-teman itu kurang greget Maksudnya kurang greget Kurang bisa menarik minat para penonton Carilah judul yang sering membuat penasaran Nah jadi itu teman-teman harus membuat judul yang bikin orang itu penasaran untuk mengeklik video teman-teman itu Untuk melihat videonya teman-teman itu Nah dan tidak lupa lagi tag Tag itu adalah Dimana ketika kita mencari sebuah video Kita kan sering mencari video Kita tuliskan di youtube ya kan Nah itu Tag itu akan membantu Apa ya video kita itu Muncul di beranda Ketika ada orang yang mencari Video yang serupa Apa yang mereka cari Nah jadi buatlah tag yang apa ya Yang memang sesuai dengan video teman-teman Sesuai dengan isi konten teman-teman Nah ketika ketiga semua itu Dari thumbnail Terus dari judul Dari tag sudah Bagus kok masih sepi Nah ini permasalahnya Sudah bagus Sudah main Redag mengek sudah main kok tetap sepi Yaitu karena Mungkin Apa ya Kontennya teman-teman Atau videonya teman-teman itu Kurang diminati Para penonton Jadi kenapa Mungkin Apa ya Mungkin Kontennya teman-teman itu Kurang menarik Atau mungkin Kontennya teman-teman itu Dianggap Apa ya Dianggap konten biasa lah Mungkin ya Kurang bagus Kurang apa ya Ditingnya Kurang dada mengek Intinya seperti itu Jadi teman-teman bisa Mengoreksi dari situ Nah ketika semuanya Sudah terkoreksi Maka teman-teman itu Perlu memperbaiki Apa kekurangannya Jika di editing Teman-teman tingkatkan Di editingnya Ya kan Jika diisi kontennya Teman-teman perbaiki lagi Kontennya lebih menarik lagi Jangan membuat konten Yang asal-asal Karena kita ini Bukan artis Jadi Susah untuk mencari viewer Walaupun subscriber Subscriber teman-teman sudah banyak Subscriber teman-teman sudah di atas 5.000 Tapi penonton masih sepi ya Karena mungkin mereka tidak menyukai Konten teman-teman Jika Permasalahan di awal yang saya sampaikan tadi Sudah teman-teman lakukan semua Sudah teman-teman perbaiki semua Jadi ya kemungkinan besar di kontennya teman-teman itu Kurang diminati oleh pemirsa atau penonton penikmat dari youtube Nah jadi teman-teman semua Alasannya kenapa channel-channel teman-teman itu sepi Ya kemungkinan dari situ juga Faktor-faktor yang saya sebutkan tadi bisa mempengaruhi Nah ketika semua faktor yang saya sebutkan tadi sudah teman-teman perbaiki Konten sudah diperbaiki Dari semua jenis Tamil, judul, tag dan semuanya sudah Diperbaiki semua sudah maksimal sudah bagus Teman-teman juga harus melakukan satu hal lagi Yaitu sering menonton channel para youtuber pemula Atau channel-channel yang mungkin serupa dengan kontennya teman-teman Teman-teman harus sering-sering mengunjungi channel-channel mereka Ya channelnya siapa aja Dan tidak lupa teman-teman lakukan like-nya di situ Dan komen tentunya Teman-teman harus komen di kolom komentar Tapi komennya jangan sepam Komenlah sesuai dengan isi video Nah ketika teman-teman sudah melakukan itu Sering menonton dari channel yang serupa dengan channelnya teman-teman Sering meninggalkan komen Itu nanti insya Allah hambat laut itu Channelnya teman-teman akan rame dengan sendirinya Itu apa ya Trik-trik yang dilakukan para youtuber-youtuber di luar sana Saya juga sedang mencoba trik yang terakhir ini Yang saya sampaikan untuk selaling komen di channel yang serupa Atau di channel-channel youtuber pemula juga Saya juga masih pemula Masih tahap belajar Nah mungkin itu dulu dari saya ya teman-teman semua Semoga ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua Dan bisa meningkatkan kualitas dari channelnya teman-teman semua Oke sampai jumpa di video saya yang selanjutnya Selanjutnya salam amburadul dari Blankon Revolution Sampai jumpa di video saya